Ini penjelasan wajib berdilapah sama dengan wajibnya sholat Maksudnya? Orang Islam itu tahu bahwa sholat itu wajib kan? Kira-kira yang mau sholat sama yang tidak mau sholat banyak mana? Banyak yang mau, banyak yang tidak mau Banyak yang tidak mau kan? Tapi kan enggak apa-apa juga yang enggak mau sholat Biasa orang enggak mau sholat Walaupun dia tahu sholat itu wajib Banyak yang enggak mau kan? Apalagi berkhilafah banyak orang yang tidak tahu Enggak paham Banyak yang tidak paham Itu yang enggak sholat itu karena tidak paham juga sholat Sehingga enggak mau sholat Padahal wajib ya? Padahal wajib Berkhilafah juga wajib Orang Katolik itu dia kasih tahu Kamu wajib dibaptis Supaya kamu menjadi Menjadi Ya Menjadi orang Nasrani yang sa'at Kita juga umat islam kasih tahu Kamu wajib baikat Supaya kamu menjadi Orang islam yang sa'at Baikat Baikat itu janji setia Janganji setia kepada Allah Tidak akan musyrik Tidak berzinah Tidak berdusta Berarti ini tujuan hidup gitu Ya tujuan hidup gitu Dan baikat itu ada dalam Quran Surat 60 ayat 12 Ada baikat dalam Quran Tapi orang islam Masih tidak tahu kan Ya itu yang kita perlu kasih tahu Nah sekarang Jangankan berkhilafah yang wajib Sholat yang wajib saja Banyak yang tidak mau itu bagaimana Banyak yang tidak melaksanakan ya Padahal dia sudah tahu itu wajib Padahal dia sudah tahu wajib Banyak yang tidak melaksanakan Orang Kristen juga Banyak yang tahu Bahwa baptis itu wajib Tapi banyak yang tidak mau dibaptis juga Orang Hindu juga Dia punya aturan-aturan dalam agamanya Banyak juga orang Umatnya yang tidak bersedia Menikuti dia Nah salah satu bagian dari sa'at islam itu Berkhilafah Itu salah satu bagian Dengannya umat islam itu bersatu Keteguhan imam sehingga mempunyai tujuan Sehingga mempunyai tujuan Tujuannya apa? Tujuannya untuk mencapai surga Hari akhirnya itu Tidak ada Tidak ada lain-lain Oh tujuannya nanti merebut kekuasaannya Apa ini? Kita merebut kekuasaan orang Kan islam itu rahmatan Kalau kita merebut pecinya saja orang Itu sudah tidak rahmatan Alamin Apalagi merebut kekuasaannya Katanya rahmatan Alamin Kok harus merebut kekuasaan Tidak Kita tidak ada unsan Sambil kekuasaan Malah kita merasa lucu Ketika kita sampaikan Ayo kita bersatu Kita berkhilafah Orang tanya Mana kekuasaannya? Ih saya bilang Kok kekuasaannya ditanyakan? Ini kojiban bersatu Ini seperti paus itu loh Bersatu dia Dibawa Ketika pausan Tidak berpikir kekuasaan Tidak ada kekuasaan Kekuasaan itu Kok-koknya umat itu bersatu saja Itu Karena perintah Al-Quran Bersatu Waktasimu Bersatu Dalam tali Allah Kalau perintah bersatu Yang diperintahkan oleh Al-Quran ini Kan Al-Quran ini Diturunkan Koleh Allah Untuk umat Muhammad Untuk seluruh manusia Itu bukan untuk orang Indonesia saja Maka kalau Al-Quran ini Mewajibkan bersatu Berarti bukan persatuan Yang untuk orang Indonesia saja Ya kan? Berarti persatuan Yang dimaksud oleh Al-Quran ini Adalah persatuan Yang bisa Mewadahi Seluruh Umat manusia Di buka bumi ini Yang dimaksud Bukan yang Mewadahi orang Indonesia saja Ya Kan begitu Maka kalau kita bilang Eh Kata Al-Quran Wajib kita bersatu Oh iya Kami sudah punya persatuan Apa? Persatuan Ojek Apa itu yang dimaksud? Ya bukan Atau Kami sudah punya persatuan Persatuan Indonesia Apa itu yang dimaksud? Lah orang Malaysia juga baca Waktasimu Ya bukan dimaksud Persatuan Indonesia Persatuan yang bisa Mewadahi Orang Indonesia Orang Malaysia Orang mana-mana Bisa diwadahi Itulah kelapa Bukhan Indonesia Bukhan Indonesia Ya Amin Terima kasih.